Ooooooo.. untuk wang-wang-wang merupakan tentu mengangkat utuh kita kepadanya Di tengah Semarak Idul Adha 1444 Hijriah, umat Islam menunaikan sunnah Nabi Ibrahim AS dengan menyembeli hewan kurban. Namun, hewan kurban tersebut haruslah tidak cacat dan sehat. Warga PAC LDI Jekasampurna, Bekasi, Jawa Barat, sebelum melaksanakan kurban, mereka memeriksakan hewan yang akan disembeli untuk memastikan ternak tersebut sehat dan sempurna sesuai syariat. Seperti buta matanya, kalau ada sepengah dari telinga yang tidak sempurna, ataupun ada kecantaran yang lain seperti bingka, ya ada harus ada vaksin juga. Itu termaksud dalam proses pemilihan hewan kurban. Momentum berkurban itu juga menjadi bentuk ibadah sunnah yang untuk meningkatkan keimanan dan hubungan dengan lingkungan. Jadi selain ketakwaan, sebagai penerapan juga sebagai hablu minan nas, bahwa kita harus membuka hubungan yang baik dengan warga, masyarakat. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Babin Kamtip Mas Kelurahan Jekasampurna. Ia menekankan pentingnya menjaga ukuah islamiah antara LDII Jekasampurna dan masyarakat sekitar. Untuk membela bangsa dan negara dengan ukuah, menyalurkan hasil kurban dan meningkatkan iman. PAC LDII Jekasampurna berharap agar berkurban menjadi momentum untuk berbagi dan memperkuat tali silaturahim antara warga LDII dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih telah menonton!